Pertempatan dengan hari Pentecostal, kita memperingati akan karya daripada roh kudus yang begitu luar biasa. Gereja kita tidak mengikuti tradisi setiap Pentecostal, hari Pentecostal, kita dengan memperingatinya dengan membuat ibadah 10 hari, KKR 10 hari Pentecostal. Karena sejak roh kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu sejak hari Pentecostal, maka roh kudus itu sudah ada di dunia. Roh kudus itu sudah diberikan bagi gereja, bagi setiap kita. Dia ada di dalam kehidupan kita, dia ada di tempat ini, tinggal kita ini mengubarkan, membangun persekutuan roh kita dengan rohnya. Dan kita membuka hati kita dengan haus untuk nasa-nantiasa mengalami lawatan kehadirannya, amin. Saya ingin ingatkan, ada satu buku yang ditulis oleh Pastor Philip Mantova, buku ini temanya adalah, judulnya adalah Holy Spirit My Best Friend. Roh kudus itu adalah pribadi saudara, ya Anda bisa dapatkan akan buku ini, buku ini bukan hanya memberkati, tapi akan menginspirasi kita sebab ada sebuah impartasi kehidupan dari seorang hamba Tuhan yang dibawa untuk mengalami, mengenal, memiliki, mengalami sebuah persekutuan yang intim dengan pribadi roh kudus. Nah firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema janji yang digenapkan. Coba kita buka Alkitab kita, dalam kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, mereka ini siapa? Ini adalah 500 murid Yesus yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Nah mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga? Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara saya ingin bawa kita terlebih dahulu untuk kita melihat ke belakang, latar belakangnya. Kalau anda perhatikan akan Alkitab kita saudara, kita menjumpai satu fakta yang sangat menyedihkan, satu fakta yang mengerikan saudara. Bahwa dari semua murid Yesus pada mulanya sebagian besar mereka ikut Yesus tidak dengan motivasi atau hati yang murni. Mereka itu ikut Yesus karena sebuah motivasi yang tidak murni. Yaitu kalau Yesus menjadi raja, maka mereka itu akan mengalami peninggian, mereka akan ikut memerintah. Minimal jadi menteri. Fokus mereka itu selalu kepada perkara-perkara yang jasmani. Mereka berpikir bahwa Yesus raja orang Yahudi. Yesus datang untuk menjadi raja. Seperti membawa kehidupan ketika zaman Daud. Membebaskan akan mereka dari penjajahan. Membawa akan kerajaan Israel untuk mengalami sebuah kemuliaan sebagaimana pada kerajaan Daud. Sedangkan Yesus bukan berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Itu sebabnya kalau seorang yang lihat, kental sekali dalam perjalanan hubungan satu dengan yang lainnya. Di antara murid Yesus, pertengkaran demi pertengkaran. Siapa yang terbesar? Disamping Yesus. Sama seperti ketika Markus mencatat dalam Markus 9 etik 34. Ketika mereka di dalam perjalanan ke Kapernaum setelah Yesus dimuliakan. Baru saja Yesus dimuliakan di Gunung Tabur. Para murid itu sudah bertengkar. Apa yang mereka bertengkarkan? Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam kisah para rasul pasal yang pertama ini. Detik-detik Yesus itu terangkat naik ke surga. Meninggalkan mereka. Lima ratus murid yang menyertainya. Mereka masih mengajukan sebuah pertanyaan. Yang menjelaskan, menunjukkan akan apa yang ada di hati mereka. Akan apa yang ada di pikiran mereka. Apa yang ada di hati mereka, pikiran mereka. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sedangkan kata lain yang mereka bertanyakan yang ada di pikiran hati mereka itu hanya selalu. Mereka itu, jadikan Yesus menjadi obyek. Untuk supaya keinginan mereka itu terpenuhi. Yang utama itu keinginan mereka terpenuhi. Yang utama keinginan mereka sebuah peninggian. Mujizat. Itu mereka dapatkan. Selalu. Nah hal yang menarik, ayat yang ketujuh berkat. Yesus menjawab. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tuhan langsung mengkat. Peninggian, berkat, mucijat itu pasti. Tetapi untuk masa dan waktu. Itu biar kehendak Tuhan. Waktunya Tuhan yang terjadi. Yang dinyatakan. Setelah melalui apa yang Alkitab menyatakan. Satu hal yang sedang kita mau belajar. Yang Tuhan ingatkan. Coba Anda bayangkan. Dengan pengharapan yang seperti itu. Bagaimana pikiran, perasaan. Hati para murid ketika dengan mata sesuai mereka melihat Yesus terangkat. Terus naik. Terus naik dan mereka menatap. Mata mereka tertuju ke atas. Sampai akhirnya Yesus itu terus naik dan hilang di balik awan. Di mana awan menutupi dia. Mereka melihat, menatap. Langit yang kosong. Saya percaya. Pikiran serta hati mereka pada saat itu sama kosongnya dengan langit yang mereka lihat. Kenapa? Karena pengharapan mereka hilang. Kita bisa melihat dari reaksi mereka. Alkitab menjelaskan. Yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan mendengar perintah Tuhan. Untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem. Jangan pergi tinggalkan di Yerusalem. Untuk mereka menantikan janji daripada Tuhan Yesus. Kuasa roh kudus akan roh kudus dicurahkan atas mereka. Nantikan jangan tinggalkan kota itu. Sampai roh kudus itu dicurahkan kau akan terima. Dari 500 tinggal 120. Yang taat setia menantikan. Kemana yang 380. Mereka ini kecewa. Karena apa yang mereka harapkan mereka tidak dapatkan. Mereka mengalami akan catapan langit yang kosong. Soalnya semua orang percaya itu setiap kita. Yang hari ini kita sedang mengejar pertumbuhan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menjaga akan hati kita. Untuk kita tetap menjaga kemurnian dan memiliki hati yang murni. Satu ketiga kita ini bisa mengalami yang namanya tatapan langit yang kosong. Satu pengalaman seperti yang dialami oleh para murid. arahnya sudah benar. Tertuju kepada atas. Melihat ke atas. Tetapi tidak nampak apapun dalam pandangan mereka. Langit yang kosong. Yesus hilang di balik awan. Anda ke gereja. Anda berdoa. Bahkan mungkin Anda melayani. Tapi yang Anda lakukan sepertinya saudara sia-sia. Sepertinya itu sia-sia tidak ada hasilnya. Bahkan sama. Sampai dibutuhkan dua malekat. Untuk mengingatkan mereka. Yesus itu sudah naik ke surga. Tapi dia akan kembali. Seperti bagaimana dia terangkat. Bukankah dia sudah berkata kepadamu. Untuk tinggal di Yerusalem. Nantikan. Apa yang dia janjikan. Mengapa? Karena motivasi yang keliru. Saudara, mengikut Tuhan itu harus mulai dengan sebuah motivasi yang benar. Katakan amin. Nah saudara. Saudara, jawaban Yesus itu mengkat mereka. Dan Yesus langsung berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudhya. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa saudara? Tuhan itu berkata. Semuanya itu sudah disediakan. Aku sediakan bagi kamu. Peninggian. Tetapi waktu itu. Ya itu adalah waktu Tuhan. Jangan fokus hidupmu dengan itu. Kalau fokus hidupmu kepada perkara yang jasmani. Engkau akan gagal. Dengan perkara hatimu. Engkau bisa kehilangan hati yang murni. Ketika engkau kehilangan hati yang murni. Maka engkau akan mengalami tatapan langit yang kosong. Dan Yesus langsung berkata. Tapi ini adalah yang jauh penting. Aku berjanji kepada engkau terima ini. Terimalah kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan dia berkata. Nantikan. Terima. Saudara ini satu janji yang penting. Ikut Tuhan itu harus hati. Dimulai dengan hati yang murni. Untuk ini kita bisa mengalami setiap janji. Yang dia sediakan bagi setiap kita. Untuk setiap kita itu terima kuasa. Supaya kita ini bisa hidup. Hidup dan berjalan di dalam kuasa otoritasnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudhya. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Saudara. Ketika Anda menerima. Mengalami akan janji Tuhan ini. Dimulai dengan hati yang benar. Dimana Yesus memberikan kuasa kepada setiap kita. Ketika roh kudusnya itu memenuhi hidup kita. Kuasa untuk apa? Kuasa yang pertama tentunya kuasa untuk menang. Untuk Anda hidup di dalam kemenangan. Kuasa untuk Anda ini bisa mengucap syukur. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah. Tantangan yang berat. Pergumpulan berat Anda bisa tetap mengucap syukur. Yesus itu naik ke surga dan dia berkata. Hidupmu itu akan selalu nyaman. Hidupmu itu akan selalu dijauhkan dari tantangan tidak. Tapi kamu akan terima kuasa. Supaya hidupmu itu berkemanakan. Dengan demikian saudara. Kita ini bisa menjadi saksi. Kenapa? Orang lihat. Sebuah kehidupan yang diubahkan. Perubahan dalam kehidupan kita. Orang berkata aku enggak mungkin bisa hidup seperti kamu. Hidupmu itu enggak mudah. Tapi kok kamu bisa percaya. Miliki iman percaya. Hidupmu itu endingnya. Itu pembalikan keadaan. Kok kamu tetap bisa mengucap syukur? Kamu akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Kuasa untuk bersama dengan roh kudus di dalam pengurapan kuasanya. Anda dimampukan untuk melakukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang besar. Katakan amin. Saudara. Kuasa yang dijanjikan bagi setiap murid ini adalah kekuatan Tuhan yang ajai. Ia akan mengubah setiap kehidupan kita. Untuk kita ini menjadi manusia yang berbeda. Orang yang berbeda. Dunia ini tidak akan pernah bisa diinjili. Tanpa perubahan kehidupan di mana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Anda tidak akan pernah bisa menginjil seseorang. Untuk orang itu dipercaya dan mengalami Tuhan. Dengan pengetahuan Anda. Anda bisa sekolah Alkitab memiliki pengetahuan akan Alkitab. Tapi kalau kuasa roh kudus itu tidak bekerja mengalir melalui kehidupan Anda. Anda tidak akan pernah bisa. Tapi ketika kuasa itu bekerja dalam hidup Anda. Anda nyampaikan apa yang Anda tahu pengetahuan kefirman Tuhan. Bahwa Yesus itu mengasihi Anda. Yesus itu mati di kisah dan menembus josa Anda. Orang berkata, aku percaya hidupmu itu sebuah kesaksian yang meneguhkan. Ada perubahan hidup dan mereka mengalami akan kuasa Anda. Berdoa menjaga buat orang ini di jamah, dia nangis. Ini yang Tuhan mau sediakan bagi setiap kita. Surah Alkitab kita itu menekankan setiap kali roh Allah, roh kudus itu turun dalam hidup seseorang. Memenuhi hidup seseorang. Orang itu pasti akan mengalami perubahan. Coba kita mulai lihat ya. Dalam perjanjian lama. 1 Samuel 10. Ayat yang ke-6 sama yang ke-7 firman Tuhan berkata seperti ini. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini mencerjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Anda nanti baca secara utuh pasal ini. Ini ada kisah dimana Samuel, Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Samuel menjadi raja atas Israel. Saudara, ketika Samuel mengurapi akan Saul. Maka Samuel berbicara menjelaskan kepada Saul tentang akan apa yang terjadi. Dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ketika roh Tuhan berkuasa atas engkau, saudara dikatakan, apa yang terjadi? Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara Samuel berkata pada Saul, ketika roh Tuhan hingga atas engkau memenuhi hidupmu, maka engkau akan kepenuhan roh Allah bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan mereka siapa? Kalau anda baca secara utuh, yaitu dimana Samuel berkata menjelaskan, tanda-tanda ini, ini akan terjadi di hidupmu. Kamu cepat saja pulang karena ayahmu yang mengutus engkau untuk mencari keledainya yang hilang, sedang, justru takut untuk kehilangan kamu, bingung. Karena keledainya sudah kembali, kamu pulang saja, dapati ayahmu. Dan di dalam tengah perjalanan kamu akan berjumpa dengan serombongan nabi yang sedang turun, enggak masuk kota. Ketika kamu berjumpa dengan mereka, kamu akan kepenuhan roh bersama dengan mereka. Dan dikatakan ketika kamu kepenuhan roh, kamu akan berubah menjadi manusia lain. Dan apa yang terjadi? Dikatakan itu, apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah saja apa yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Soalnya dikatakan, Saul akan menjadi manusia lain. Orang yang lain mengalami sebuah perubahan. Bahkan dikatakan ketika tanda-tanda ini terjadi, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Kok seorang lihat ya, kisah ini menjelaskan siapa Saul. Ketika Samuel berkata, kamu akan menjadi raja atas umat Tuhan, atas orang Israel. Dia berkata, enggak mungkin. Aku ini dari suku yang terkecil, dari suku Benyamin. Bahkan aku dari golongan. Yang paling hina dari suku yang terkecil ini. Enggak mungkin. Dia merasa rendah diri, dia merasa enggak mungkin. Tapi saudara lihat, bagaimana ketika roh Tuhan turun atas mereka. Di dalam perjanjian lama saudara, roh kudus itu tidak dicurahkan, memenuhi semua kehidupan semua orang. Roh kudus itu hanya hinggap pada orang tertentu untuk akhirnya memenuhi orang ini. Hanya orang tertentu. Tapi ketika Saul pada waktu itu dia mendengar. Bagaimana utusan dari orang-orang Yabes Giliat. Yang pada waktu itu oleh orang Amon. Orang Amon itu menjajah. Yabes Giliat, orang-orang Yabes Giliat. Dan mereka berkata, kamu mau menyerah dengan mencungkil mata kananmu yang laki-laki. Dan keluar kota bersama-sama. Atau aku binasakan kota ini. Dan mereka berkata, beri aku waktu tujuh hari. Kalau tidak ada pertolongan, kami semua akan menyerahkan hidup kami kepadamu. Dengan mencungkil mata kanan kami setiap laki-laki. Seolah ketika Saul dengar akan hal ini. Dikatakan roh Tuhan berkuasa atas dia. Apa yang terjadi? Dia kirim semua utusan dengan membawa lembu yang dia potong-potong ke seluruh suku. Daripada Israel. Dan berkata, kalau ada orang Israel yang tidak hari datang berkumpul. Bersama sempat dengan aku membebaskan Yabes Giliat. Datang ke tempat ini. Lembunya, keledainya. Dembanya akan dibuat seperti ini. Alkitab berkata, 300 ribu orang Israel hari itu datang berkumpul kepada Saul. Seorang yang berkata, aku ini dari golongan yang paling hina dari suku yang paling terkecil dari Israel. Hari itu berubah menjadi orang lain. Manusia yang lain. Otoritas wibawa Tuhan begitu kuat. Dan Firman Tuhan berkata, lakukan apa yang dapat tangan kau akan berhasil. Dia bebaskan Yabes Giliat. Saudara, Yesus itu berkata, kamu akan terima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu. Ini esensinya dalam kehidupan setiap kita. Untuk engkau menjadi manusia yang lain. Ketika engkau berubah menjadi manusia yang lain karena roh Tuhan itu yang memenuhi hidupmu. Berdaulat atas engkau. Maka hikmatnya, otoritas wibawa Tuhan itu akan ada dalam hidupmu. Engkau akan berbeda. Saudara, dalam kehidupan orang percaya. Itu ada dua pengalaman pribadi yang seharusnya kita alami. Yang pertama, saudara, kelahiran baru. Nama kita tercatat dalam kehidupan buku kitab kehidupan sorga. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita akan kembali kepada Tuhan. Karena kita itu menjadi anaknya. Terima otoritas menjadi anaknya. Kapan ini terjadi? Ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita memberikan diri kita di baptis. Kelahiran baru. Itulah keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Tetapi yang kedua Yesus berkata. Terimalah kuasa. Dan itu terjadi kalau roh kudus turun atas engkau. Yaitu Pintah Kusta. Saudara, Anda sebagai anak Tuhan. Penting sekali untuk kita mengalami yang namanya sebuah perubahan hidup. Bukan lagi kita sebagai anak Tuhan hidup. Dengan kekuatan kita. Dengan keberadaan kita. Tanpa roh kudus. Yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk bukan hanya di poin yang pertama. Aku sudah di baptis kok. Aku sudah terima Tuhan Yesus keselamatan. Aku sudah menjadi anak Tuhan. Iya. Tapi Tuhan ingin untuk Anda menjadi manusia yang lain. Untuk Anda menjadi saksi dan garam. Perubahan hidupmu itu terjadi begitu luar biasa. Dan otoritas kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Di mana kamu terima kuasa kalau roh kudus turun atas engkau. Saudara, keselamatan itu bukan di sini. Pengalaman yang kedua. Keselamatan adalah pengalaman yang pertama. Tapi kalau Anda hanya berhenti di pengalaman yang pertama, Anda rugi. Karena Tuhan itu beri Anda kuasa. Tergantung sekarang Anda mau terima atau tidak. Dan baptisan roh kudus itu tandanya manifestasinya. Itu berbahasa lidah. Berbahasa roh. Saudara, Paulus berkata seperti ini. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Yang merupakan manifestasi tanda seseorang dipenuhi roh kudus. Yaitu berbahasa roh. Berbahasa lidah. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia. Itu sebabnya bahasa roh. Ya itu tidak perlu untuk diterjemahkan. Kenapa? Karena dikatakan tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Bahasa roh itu tidak ditujukan kepada manusia. Bahasa roh itu ditujukan kepada Allah. Di mana roh kita itu berkata-kata kepada Allah. Roh kita itu berbicara kepada Allah. Itu sebabnya tidak perlu untuk diterjemahkan. Karena bahasa roh itu ujungnya adalah persekutuan kita dengan roh Allah. Keintiman untuk apa? Membangun manusia roh kita. Membangun diri kita sendiri. Dan dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Soalnya ketika Anda membangun manusia roh Anda berbicara berbahasa roh dikatakan. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau Anda hari ini sudah mengalami baptisan roh kudus. Sudah terima dengan tandanya berbahasa roh. Jangan ditaruh di italase saudara. Pakai untuk membangun manusia roh Anda. Dan hal yang luar biasa dikatakan oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hal-hal rahasia apakah yang bisa? Kita utarakan. Satu contoh masa depan. Ketika Anda mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupan Anda. Anda tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Atau ketika Anda dalam pelayanan. Anda berdoa untuk orang lain yang mengalami sebuah pergumulan berat. Ini penting sekali. Karena manusia itu tidak tahu masa depannya secara logika. Tapi Tuhan itu bisa singkapkan. Saya berapa kali. Akan dua hal baik diri saya maupun ketika saya melayani. Ketika saya melayani seorang pergumulan yang begitu berat. Dia berkata tidak ada jalan seperti ini, seperti ini. Ketika saya berdoa. Tuhan itu singkapkan. Tuhan taruh perkataan. Kata-kata hikmat dan saya berkata. Perserahlah. Percayai Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Ini loh yang akan terjadi. Kalau kamu lakukan ini. Ini. Tuhan ini. Tuhan akan lakukan ini. Nanti kamu akan ini. Tandanya ini. Tepat sekali setelah itu. Orang ini berapa waktu kemudian dia berkata. Ini, ini, ini. Tepat sekali. Saya tahu itu bukan manusia. Tapi itu rahasia yang al singkapkan. Dikatakan oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Demikian juga Anda bisa. Kita itu manusia itu kita ingin tahu. Kalau aku ngalami ini, ini. Apa yang terjadi ke depan. Hidupku ke depan apa yang akan aku alam. Apa masa depan anakku nanti bagaimana. Seringkali itu membuat kita itu menjadi orang yang ngalami kekhawatiran. Demi kekhawatiran dalam kehidupan kita seharusnya. Tidak perlu menjadi bebandal perjalanan hidup kita. Anda ketika harus mengalami baptisan roh kudus. Kepenuhan roh kudus. Roh itu bisa menyingkapkan. Allah itu tahu semuanya. Itu sebabnya bahasa roh itu jangan ditaruh di italase. Bang pakai untuk membangun manusia roh kita. Ketika hal-hal tersebut adalah hidupmu. Dia itu bisa singkapkan. Saya berkata tidak selalu loh. Karena Allah itu berdaulat. Jangan jadikan Tuhan itu menjadi obyek. Tuhan itu bisa singkapkan. Tapi tidak selalu. Supaya menunjukkan bahwa kita itu tetap adalah manusia. Sekalipun roh kudus. Itu dekat dengan kita. Kita intim dengan roh kudus. Tetap dia berdaulat. Tapi dia bisa singkapkan. Pada mau waktu yang tepat. Pada saat-saat. Pada hal yang tepat. Amin. Jangan taruh bahasa roh muda di italase. Pakai. Saya belajar saudara. Setiap hari bangun tidur. Saya pasti berbahasa roh. Saya bangun manusia roh saya. Saya melihat. Kalau bukan karena roh kudus. Tidak mungkin saya bisa berdiri. Sama seperti Saul berkata. Aku ini dari suku yang terkecil. Dari golongan yang paling indah. Saya itu orang yang paling minder. Gambar diri rusak. Saya tidak mungkin bisa ngomong kepada orang. Terlebih seperti saat ini. Kalau tidak ada perubahan. Karena kuasa roh kudus. Ini penting sekali untuk kita alami. Janji yang kedua ini. Dan kalau anda sudah mengalami. Jangan taruh di italase. Pakai terus. Pakai. Aku akan melihat manifestasi-manifestasi ilahi. Yang luar biasa. Berita pertahanan terbaik buat Tuhan kita. Suara persekutuan era dengan roh kudus itu membuka ruang untuk urapan daripada roh kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan urapan daripada roh kudus tentunya berdampak. Yang pertama kemerdekaan pemulihan. Berjalan di dalam kehendaknya. Suara lihat. Alkitab kita menjelaskan satu kisah. Ketika bangsa Israel. Ketika mereka hidup di dalam sebuah kepemimpinan Raja Yerubiam yang tidak takut dengan Tuhan. Itu membawa bangsa Israel. Umat Tuhan itu menjadi bangsa yang menyembah beralat. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka menentang Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan menyerahkan bangsa ini kepada Asyur. Bangsa Asyur menindas mereka dengan amat sangat berat. Tuhan itu memperingatkan mereka berbicara melalui nabi-nabi yang diutus. Untuk mengingatkan mereka untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka mengeraskan hati mereka. Sampai akhirnya Tuhan itu mengutus nabi Yesaya. Yang menjelaskan bahwa kalau engkau tidak mau berbalik. Engkau akan ditawan mengalami pendidasa yang berat daripada orang Asyur. Dan bangsa ini menjerit kepada Tuhan. Dan jeritan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus nabi Yesaya. Untuk menyampaikan janji Tuhan. Bahwa mereka akan mengalami pembedasan pada waktunya. Nah coba kita lihat Yesaya 10. E24-E27 berkata seperti ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion. Janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada. Dan menghantam engkau dengan tongkatnya. Seperti yang dilakukan mesej dahulu. Sebab sedikit waktu lagi. Amarah ku atasmu akan berakhir. Tuhan itu penuh dengan kasih. Ya amarah Tuhan itu tidak selamanya. Kasihnya itu bukan hanya memulihkan. Tapi akan membebat hati kita, hidup kita. Dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. E26. Tuhan semesta alam akan mencampuk mereka dengan cemeti. Seperti yang menghajar midian di gunung batu orem. Ini akan Tuhan lakukan kepada orang Asyur. Dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut atau berau. Dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Perhatikan di Dua 7. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tenggukmu orang Israel akan lenyap. Soalnya Tuhan mengajanjikan bahwa beban kuk yang ada pada orang Israel itu akan dilepaskan. Akan terangkat. Yang menjadi pertanyaan kapan itu terjadi? Ayat 27, kalimat yang terakhir berkata seperti ini. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tenggukmu akan lenyap. Nah soalnya di dalam King James, ya di dalam bahasa Inggris dalam King James. Kalimat ini ditulis dengan seperti ini. And the yuk shall be destroyed because of the anointing. Dan kuk itu akan dihancurkan karena oleh pengurapan. Soalnya artinya kuasa Allah, kuasa roh kudus yaitu urapannya itu yang akan membuat umat Israel mereka itu ngalami kemerdekaan, pembebasan. Kuk dan beban itu terangkat dalam hidup mereka. Roh kudus dan urapannya itu bukan hanya mengubah kita menjadi manusia lain. Tapi urapan itu, kuasa itu yang Tuhan janjikan itu akan mematahkan kuk. Sehingga dampaknya ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada berkat yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan hari ini buat setiap kita umat Israel secara rohani. Apakah Anda hari ini, Anda adalah orang yang sudah mengalami beban dalam hidupmu seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Ada beban yang menindih, yang begitu berat, yang membuat Anda menjadi stres karena ada tekanan yang begitu berat, terus menerus menekan akan jiwamu. Beban yang berbicara tentang malah petangka yang berturut-turut terjadi dalam hidupmu, kegagalan yang terus menerus. Sehingga mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan di dalam jiwamu, dalam hidupmu. Dikatakan beban dan kuk. Kuk itu bisa berbicara tentang kuk hutang. Kuk ini bisa berbicara tentang kuk kemiskinan, kuk kegagalan, kuk sakit penyiasat. Sudah ada beberapa orang yang sukar sekali karena ada beban kuk dalam hidupnya. Dia tidak pernah bisa mengambil sebuah keputusan, pilihan yang sebenarnya Tuhan sebukakan dalam hidupnya. Yang merupakan sebuah kasih karun yang akan membawa sebuah dampak yang besar di dalam hidupnya. Dia selalu seperti ini, tapi aku tidak berani melangkah, nanti risikonya aku lakukan ini bagaimana, risikonya ini bagaimana ini bagaimana. Dia selalu hanya maju menurut bagaimana, bagaimana, bagaimana. Dia tidak bisa lakukan sesuatu untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk sesuatu yang besar, yang dibukakan dalam hidupnya. Saudara, ada orang yang dalam hidupnya, dia ini hanya bisa menjalani hidup itu dengan rutinitas dari hari ke hari. Kita dipanggil untuk berubah menjadi manusia lain. Kita ini bisa dalam kondisi keadaan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan beban dan gok itu akan diangkat dalam hidupnya. Karena kuasa, dimana kamu akan terima kuasa kalau roh kudus turunan atas kamu. Kamu akan menjadi orang yang berbeda, orang yang bukan hanya. Mungkin kita tidak punya latar belakang semak, orang yang semak. Tapi kita akan menjadi orang yang berbeda. Karena hikmat. Tuntunan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak ingin hidup kita itu hidup yang rutinitas. Dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau roh kudus turunan atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari mana? Yerusalem, Judea, dan Samaria. Dimulai lingkung yang terdekat dalam hidup kita. Orang melihat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Orang ini berubah sekarang. Orang ini menjadi orang yang visioner. Orang ini menjadi orang yang menatap ke depan dengan begitu bergairah. Orang ini menjadi orang yang hari ini bisa membuat sebuah rancangan. Aku mau lakukan ini. Aku mau lakukan ini. Bukan orang yang sembrono, saudara. Tapi Anda tidak akan menjadi orang yang hari ini. Bisa mendapatkan dan melakukan sebuah pukulan besar. Kalau Anda tidak pernah berani mengambil sebuah keputusan pilihan. Yang tepat. Sekalipun dengan risiko. Yang besar. Tuhan itu mau angkat setiap kita. Kalau kita tidak menjadi manusia yang lain. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi. Jangankan sampai Samaria. Di Yerusalem, di keluarga yang terdekat. Lingkupan yang terdekat. Orang tidak akan berkata. Di mana? Aku bisa lihat Tuhan yang kamu sampaikan. Apakah dia bisa bekerja dalam hidupmu? Tapi janji yang kedua dikatakan. Kamu akan terima kuasa. Kalau roh kudus turun atas engkau. Saudara. Ada orang yang tidak punya inisiatif. Tidak ada inovasi dalam hidupnya. Tidak ada daya pikir. Yang mampu membebaskan dirinya. Dari keadaan buruk yang dia alami dalam hidupnya. Tapi hari ini saudara. Tata panggilanmu di dalam Tuhan. Dengan sebuah gairah. Engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Sebagaimana Samuel berkata kepada Saul. Ketika Saul berkata. Aku ini dari suku yang paling kecil. Aku dari golongan dari keluarga yang paling hina dari suku yang terkecil. Tapi Samuel berkata. Kamu akan menjadi manusia lain. Kalau roh kudus itu memenuhi hidupmu. Amin. Saudara. Kuk yang semacam ini saudara. Itu tidak dapat dilepaskan. Ketika kita ini bergantung. Dengan kekuatan diri setiap kita. Tetapi. Urapan kuasa. Roh kudus itu akan membebaskan kita. Saya akan mengajak setiap kita. Kalau hari ini Anda sudah terima. Akan baptisan roh kudus. Kepenuhan roh kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Ayo. Kobarkan. Pakai jangan taruh. Ditalas. Tapi kalau Anda belum terima. Ini waktunya. Anda terima janji yang pertama. Keselamatan oleh anugerah. Malamnya juga. Janji yang kedua. Terima kuasa. Karena roh kudus itu sudah dicurahkan. Tinggal Anda buka hati Anda. Dengan haus. Maka Anda. Itu akan dipuaskan. Dan hidupmu akan disegarkan. Amin. Saya undang setiap kita bisa berdiri. Kita datang kepada Tuhan. 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 Terima kasih.